Dan kali ini akan diawali presentasi oleh Bapak Ruli Maulani selaku Country Manager Red Hat Indonesia yang akan membawakan topik DevOps in Multicloud World, Separating Hype from Reality. Bapak dan Ibu mari kita berikan sambutan hangat untuk Bapak Ruli Maulani. Selamat pagi. Ini kali ketiga kami diberikan kesempatan dari Metrodata untuk memberikan sambutan di main stage dalam acara Metrodata Solution Day. Di tahun 2016 saya bicara tentang DevOps. Di tahun 2018 saya bicara tentang DevOps lagi. Di tahun ini karena temanya DevOps, saya mau bicara tentang Multicloud. Tapi Multicloud yang ada kaitannya dengan DevOps. Tanpa ada maksud untuk langsung melakukan hard selling, saya ingin menunjukkan slide kesimpulan saya di awal. Supaya Bapak Ibu semua clear terhadap diktum yang ingin kami ajukan pagi hari ini. Sudah sangat jelas kebutuhannya bahwa buat bisnis, buat enterprises, creating value is about ability to deliver applications faster. Apapun bentuk aplikasinya. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang didevelop secara in-house yang mana sekarang sudah menggunakan apa yang disebut dengan cloud native application development. Dan ingredients-nya, bahan-bahannya untuk mencapai kesana itu dalam perspektif kami adalah containers, Kubernetes, dan hybrid multi-cloud. Dan karena saya dari Red Hat, tentu saja kami berpendapat bahwa platform terbaik untuk melakukan itu semua adalah Red Hat OpenShift. Tapi kenapa cloud native application development sangat ngetrend belakangan ini? Kalau kita lihat demand yang diberikan dari bisnis kepada IT, kepada tim developer. Velocity dari PRT application delivery sekarang itu sudah yang kita sebut mencapai zero day event. Kalau ada yang merasa ini lebay, sebenarnya enggak. Kalau kita pemain software ya, delivery of software within the single day itu sebenarnya sesuatu yang cukup common. Jadi ini why-nya, mengapanya. Tapi sebenarnya apa sih cloud native application development itu sendiri? Dalam kacamata kami, perspektif terhadap cloud native application development merupakan the modern way of developing application. Dan itu dibagi dalam dua besaran umum, yaitu pada saat development-nya, yang mana arsitekturnya adalah service base, dan menggunakan komunikasi metodologi yang sifatnya API driven, dan dari sisi deployment-nya, yang mana aplikasi tersebut dideploy di atas containers, dan menggunakan proses atau kaedah-kaedah DevOps. Oke, kalau Bapak Ibu sudah convince, cloud native application development, then how do you start? Gambar di atas adalah semua proyek yang masuk ke dalam cloud native computing foundation. Banyak sekali proyek-proyek, komponen-komponen, company-company, pemain-pemain cloud native software development, yang dinaungi oleh cloud native computing foundation. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan approach yang lazim disebut DIY, atau do it yourself, itu sangat challenging. Where do you start? How do you start? Sangat challenging. Tapi apakah berarti semuanya hopeless? Tentu saja tidak. Kalau kita kupas besaran umumnya terkait dengan cloud native application development, itu ada satu komponen yang sangat krusial, yaitu Kubernetes. Sudah pernah dengar Kubernetes? 3 tahun yang lalu saya berdiri. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.